Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para pecinta stories dimanapun anda berada Welcome back to Topan Asfi channel Channel yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan antum sekalian Seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda Guys, saat ini kita sedang berada di bulan November Yang identik sekali dengan hari pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November yang lalu Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang pahlawan nasional Yang kisahnya sangat menarik untuk kita bahas Namun sebelumnya ada sesuatu yang mengganjal dalam fikiran gue guys Tentang perjuangan pahlawan kita Menurut cerita turun temurun, para penjuang kita berperang bersenjatakan bambu runcing Sementara ngeruncingin bambunya pakai golok kan? Nah, kenapa perangnya nggak pakai golok aja mas? Iya, 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 iya Ya udahlah, hanya Bang Haji Roma Irama dan Pak Delimbat aja yang tau ya guys Toko yang akan kita bahas kali ini adalah seorang pahlawan yang namanya diabadikan di jalan utama antara Jakarta dan Tanggerang Namanya sangat terkenal guys Tapi pasti lo semua belum tau kan siapa dia? Dia adalah Mayor Elias Daniel Mogot Atau yang biasa dikenal dengan nama Daan Mogot Nah, sekarang udah tau kan siapa yang bakal kita bahas? Oke lah, nggak usah berlama-lama lagi guys Buruan, kencengin volume, siapin ipok hitam yang pahit dan gorengan yang garing kristi kayak lawakan mantan lo And stay here, this is Topan Asfi Story Daan Mogot Lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 28 Desember 1927 Dari pasangan Nicholas Mogot dan Emilia Inkiriwang atau Min Diberi nama Elias Daniel Mogot dan dipanggil Daan Mogot Ayahnya ketika itu adalah Hakim Besar Ratahan Ia anak kelima dari tujuh bersaudara Saudara sepupunya antara lain Kolonel Alex Kawilarang Atau Panglima Divisi Siliwangi Serta Panglima Besar Permesta Dan Inspektur Jenderal Polisi A. Gordon Mogot Mantan Kapolda Sulawesi Utara Serta Kadif Propam Mabes Polri Pada tahun 1939 Ketika ia berumur 11 tahun Keluarganya pindah dari Manado ke Batavia Sekarang Jakarta Dan menempati rumah di Van Hots Plain Sekarang bernama Jalan Cud Mutia di Jakarta Pusat Di Batavia ayahnya diangkat menjadi anggota Volksstrat Atau Dewan Rakyat Hindia Belanda Kemudian ayahnya diangkat sebagai Kepala Penjara Cipinang di Timur Mester Cornelis Sekarang jati negara Jakarta Timur Oke guys, jadi beliau ini lahir dari keluarga berada ya Karena bokapnya merupakan orang penting di pemerintahan Mayor Dan Mogot Lewas pada pertempuran Lengkong tanggal 24 Januari 1946 di Tanggerang Nanti akan kita bahas guys Nama Dan Mogot diabadikan sebagai nama jalan yang menghubungkan Grogol dan Cengkareng di Jakarta Barat dengan kota Tanggerang Sementara di tempat pertempuran Lengkong tersebut dibangun monumen peringatan Kisah pertempuran Lengkong dijadikan dasar penulisan skenario film Merah Putih pada tahun 2009 Ironisnya, sementara Dan Mogot berjuang gugur di medan pertempuran dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia Ayahnya justru tewas dibunuh gerombolan perampok yang menganggap orang-orang Manado atau orang Minasa Sebagai Londo-Londo atau Antek-Antek Belanda Kisah perjuangan Dan Mogot dimulai pada tahun 1942 Saat Jepang menduduki Hindia Belanda Pada tahun itu juga pemuda Dan Mogot direkrut ke Seinen Dojo Pasukan paramiliter pribumi bentukan Jepang di Tanggerang Di pasukan tersebut Dan menjadi angkatan pertama Sebenarnya usia Dan Mogot belum memenuhi syarat yang ditentukan pihak Jepang yakni 18 tahun Ia waktu itu masih berumur 14 tahun Namun karena kepandainya dan prestasinya selama pendidikan militer Dan justru dipromosikan menjadi pembantu instruktur pembela tanah air atau PETA di Bali pada tahun 1943 Semasa di Bali ia mendapatkan dua sahabat karib yaitu Kemal Idris dan Julkifli Lubis Mereka bertemu saat bersama 47 orang lainnya mengikuti pendidikan Gerilia Di bawah pimpinan Kapten Yanagawa Selain mereka, peserta lainnya adalah Kusno Wibowo, Sabirin Muhtar, Satibi Darwis, dan Effendi Perjalanan panjang mengiringi perkembangan karir Dan Mogot di masa belia Hingga tiba saatnya setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 Dan Mogot bergabung dengan Barisan Keamanan Rakyat atau BKR Dan mendapat pangkat mayor Ini hal yang menarik mengingat usia Dan Mogot saat itu masih berusia 16 tahun Dan Dan Mogot bertugas di bawah Letnan Kolonel Mufrini Mu'min Seorang mantan Daidan Coppeta dari Daidan 1 Jakarta Pasukan yang menaungi wilayah keresidenan Jakarta bermarkas di Jalan Cilacap No. 5 Sejumlah perwira ekspeta yang bergabung di pasukan tersebut antara lain Singgi, Daan Jahya, Kemal Idris, Daan Mogot, Islam Salim, Yopi Bolang, Utardo, Sadikin dari Resimen Cikampek, Darsono dari Resimen Cikampek, dan lain-lain Berbekal pengalamannya sebagai pelatih peta di Bali Daan Mogot bersama rekan-rekannya sesama perwira menengah TKR seperti Kemal Idris, Daan Jahya, dan Taswin Menggagas pendirian Akademi Militer untuk melatih calon-calon perwira TKR dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia Gagasannya ditanggapi serius oleh Markas Besar Tentara atau MTB di Jakarta Pada tanggal 18 November 1945 Berdirilah Militera Akademi Tanggerang atau MAD Dan Daan Mogot pun dilantik sebagai direktur Berikut adalah kisah pertempuran lengkong yang merenggut nyawa Mayor Daan Mogot Dan tersirat sebuah kisah romantis yang menyedihkan dibalik tewasnya pejuang muda ini Pada tanggal 24 Januari 1946 Kepala Staff Resimen 4 Tanggerang, Mayor Daan Yahya Menerima informasi intelijen bahwa pasukan Belanda dan Kenil sudah menduduki parung Dan akan merebut depot senjata tentara Jepang di lengkong Gerakan militer Belanda itu akan mengancam kedudukan Resimen 4 Tanggerang dan Akademi Militer Tanggerang secara serius Sebab itu pihak Resimen 4 Tanggerang mengadakan tindakan pengamanan Mayor Daan Yahya segera memanggil Mayor Daan Mogot dan Mayor Wibowo Perwira penghubung yang diperbantukan kepada Resimen 4 Tanggerang Tanggal 25 Januari 1946 sekitar pukul 14 Setelah melapor kepada Komandan Resimen 4 Tanggerang, Letnan Kolonel Singgi Berangkatlah pasukan di bawah pimpinan Mayor Daan Mogot Dengan berkekuatan 70 kadet MA Tanggerang dan 8 tentara Gurka Setelah melalui perjalanan yang berat karena jalannya rusak dan penuh lubang-lubang perangkat tank Serta penuh barikade-barikade Pasukan TKR tersebut tiba di depot senjata Jepang di lengkong sekitar pukul 16 Pada jarak yang tidak seberapa jauh dari gerbang markas Truk diberhentikan dan pasukan TKR turun Mereka memasuki markas tentara Jepang dalam formasi biasa Mayor Daan Mogot, Mayor Wibowo dan Taruna Alex Sayuti berjalan di muka dan mereka bertiga kemudian masuk ke kantor Kapten AB Pasukan Kadet Mat diserahkan kepada Letnan 1 Subianto dan Letnan 1 Sutopo untuk menunggu di luar Gerakan pertama ini berhasil dengan baik dan mengesankan pihak Jepang Di dalam kantor markas Jepang ini, Mayor Daan Mogot menjelaskan maksud kedatangannya Akan tetapi Kapten AB meminta waktu untuk menghubungi atasannya di Jakarta Karena ia mengatakan belum mendapat perintah atasannya tentang pelucutan senjata Ketika perundingan berjalan, rupanya Letnan 1 Subianto dan Letnan 1 Sutopo sudah mengerahkan para kadet Memasuki sejumlah barak dan melucuti senjata yang ada di sana Sementara sekitar 40 orang tentara Jepang yang ada di depot tersebut dikumpulkan di lapangan Kemudian secara tiba-tiba terdengar bunyi tembakan yang tidak diketahui dari mana datangnya Bunyi tersebut segera disusul oleh rendetan tembakan dari 3 pos penjagaan Bersenjatakan mitraliur yang tersembunyi yang diarahkan kepada pasukan Kadet Mat yang terjebak Tentara Jepang lainnya yang semula sudah menyerahkan senjatanya dan berbaris di lapangan Lantas berhamburan merebut kembali sebagian senjata mereka yang belum sempat dimuat ke dalam truk Dalam waktu yang amat singkat berkobarlah pertempuran yang tidak seimbang antara pihak Indonesia dengan Jepang Pengalaman tempur yang cukup lama ditunjang dengan persenjataan yang lebih lengkap Menyebabkan Kadet Mat menjadi sasaran empuk Selain senapan mesin yang digunakan pihak Jepang Juga terjadi lemparan granat serta perkelahian sangkur satu lawan satu Mayor dan Mogot segera berlari keluar meninggalkan meja perundingan dan berupaya menghentikan pertempuran Tetapi upaya tersebut tidak berhasil Mayor dan Mogot segera memerintahkan pasukannya untuk meninggalkan depot tentara Jepang tersebut Dan mundur ke hutan karet di sekitarnya Kadet Mat yang berhasil lolos lantas menyelamatkan diri di antara pohon-pohon karet Pertempuran tidak berlangsung lama karena pasukan itu bertempur di dalam perbentengan Jepang Dengan peralatan, persenjataan, dan persediaan peluru yang amat terbatas Dalam pertempuran, Mayor dan Mogot terkena peluru pada paha kanan dan dada Tapi ketika melihat anak buahnya yang memegang senjata mesin masih tertembak Ia kemudian mengambil senapan mesin tersebut dan menembaki lawan Sampai ia sendiri dihujani peluru tentara Jepang dari berbagai penjuru Akhirnya 33 kadet dan 3 perwira gugur Sementara 10 kadet luka parah dan Mayor Yubowo serta 20 kadet lainnya ditawan Jepang Sedangkan 3 kadet lainnya Sudarno, Menot, Usman Sarif berhasil meloroskan diri Pada tanggal 26 Januari 1946 dan tiba di markas komando resimen TKR Tangerang pada pagi keesokan harinya Pasukan Jepang bertindak dengan penuh kebenggisan Mereka yang telah luka terkena peluru dan masih hidup dihabisi dengan tusukan bayonet Beberapa orang yang masih hidup menjadi tawanan Jepang dan dipaksa untuk menggali kubur bagi teman-temannya Pada tanggal 29 Januari 1946 di Tangerang diselenggarakan pemakaman kembali 36 jenazah yang gugur dalam peristiwa lengkong Disusul seorang Taruna Soekardi yang luka berat namun akhirnya meninggal di rumah sakit Tangerang Mereka dikuburkan di dekat penjara anak-anak Tangerang Selain para perwira militer dari Tangerang, Akademi Militer Tangerang, Kantor Penghubung Tentara Hadir pula pada upacara tersebut Perdana Menteri Republik Indonesia Sultan Syahrir Wakil Menteri Luar Negeri Agus Salim yang putranya Seweket Salim ikut gugur dalam peristiwa tersebut Dan para anggota keluarga kadet yang gugur Mayor Daan Mogot tutup usia pada tanggal 25 Januari 1946 Hanya sempat sebulan ia merasakan hidup di usia 17 tahun Daan Mogot memang mati di usia yang sangat belia Kematian Daan Mogot juga tentunya membawa kepediaan tersendiri bagi kekasihnya Sebab bagi anak muda lainnya, usia 17 tahun akan diperingati sebagai masa yang indah bersama sang kekasih Namun bagi perempuan cantik bernama Hajari Singgi Yang memiliki umur yang sama dengan kekasihnya Mayor Daan Mogot adalah sebuah pengorbanan yang sangat berarti bagi negeri ini Ia pun memberikan kadonya yang terindah kepada sang palawan Yakni dengan memotong rambutnya yang panjang mencapai pinggang Dan mengubur rambut itu bersama jenazah Daan Mogot Kisah cinta tak kesampaian karena maut merenggut ini membuat meleleh siapapun yang mendengarnya Demikian perjalanan hidup Mayor Daan Mogot Untuk menghormati jasa-jasa Daan Mogot, namanya diabadikan pada sebuah nama jalan raya Yang menghubungkan Tanggerang dan Grogol, Jakarta Barat Cukup sekian konten kali ini, semoga dapat menambah wawasan Anda semua Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Akhir kalah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!